Seorang pemuda pedagang di Pasar Tanah Abang harus menahan hasrat bersepeda karena harus berurusan dengan petugas Satpol PP. Pemuda 26 tahun ini tertangkap basa tidak mengenakan masker saat mengayu sepedanya. Andre, seorang pedagang di Pasar Tanah Abang hanya bisa pasra saat terpergok petugas Satpol PP melintas di Jalan Keponjati. Tepatnya di depan Blok G Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat tanpa mengenakan masker. Senyum basam pemuda berusia 26 tahun ini tidak menghalangi petugas untuk memberikan sanksi akibat melanggar aturan protokol kesehatan. Andre mengaku menyesal atas ulanya yang tidak menggunakan penutup hidung dan juga mulut itu sehingga harus menerima sanksi dari petugas. Dirinya mengaku terburu-buru karena hendak bersepeda pagi sekaligus berdagang di Tanah Abang. Lupa orang lupa kan. Jadi buru-buru tadi juga mau sepedaan juga buru-buru ngejar waktu. Masker tinggalan tuh di meja, ada di meja. Biasanya memang pakai masker. Mendagang disuruh pakai masker juga, pakai face shield juga kan gitu. Setelah gue disuruh nyapu ya buat reminder buat gue aja sih gitu. Udah gitu aja buat setelahnya ya gak ngelakuin lagi lah gitu. Gitu aja sih. Selain Andre, turut pula beberapa warga yang harus menerima sanksi dari petugas Satpol PP karena enggan mematuhi protokol kesehatan. Dari Jakarta, Aryadin Alfaganinur, iNews melaporkan.